Mahkamah Agung, MA, meringankan fonis mati mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri, Ferdi Sambo, menjadi pidana penjara seumur hidup. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, putusan MA harus dihormati. Kita hormati putusan hakim. Dulu kan sudah saya bilang bahwa secara praktis, hukuman mati untuk Sambo bisa menjadi seumur hidup, kata Mahfud dalam keterangannya, Selasa, 8 Agustus 2023. Secara kualitas, Mahfud mengatakan, hukuman mati dan seumur hidup itu sama. Sama-sama hukuman dengan huruf. Yaitu mati dan seumur hidup, bukan sekian angka, tahun, ujar Mahfud. Mahfud juga menyinggung Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, baru, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jika sudah berlaku. Menurut KUHP baru tersebut, terpidana mati yang belum dieksekusi setelah menjalani hukuman 10 tahun, hukumannya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup, tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, itu. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax